Pertama saya produksi, ya tadinya kurang begitu laku karena saya baru produksi pertama tahun 2010. 2010 itu ya batasannya saya dengan Partisi Hitan, Pak Dokter-Dokter terdekat, Pak Madri, tapi ternyata beliau menyukai akhirnya mungkin dari mulut ke mulut, akhirnya berkembang sampai negara tetangga ya seperti Malaysia, Singapura. Ekspor maksudnya? Ekspor. Jumlahnya berapa yang beliau ekspor? Sejak tahun berapa ini? Dari 2012 ya sudah ekspor? Sudah ekspor dari 2012. Negara mana saja yang menerima banyak. Semuanya yang tercatat di saya itu 64 negara, cuma sekarang hanya 62 karena Israel sama Rusia sama Ukraina lagi perang. 64 itu sudah menerima semua? Sudah masuk. Berarti untuk rumah ini sendiri yang 400, saya juga berbisnis online, jadi kalau saya lagi santai, pulang tugas, pulang dinas, kalau juga lagi piket kan bisa, kalau online itu nggak ribet gitu. Masih dari hasil jualan juga? Jualan juga. Saya bikin, saya jual, saya juga ya alhamdulillah dari sini. Menikmati. Menikmati. Dan rumah ini juga dinyati untuk rumah produksi hasil karya Bapak? Ya betul. Saya berhubungan tempat kerja ya. Menghabiskan berapa nilai, Pak? Ya kalau nilai, saya lupa gitu. Sudah, kalian nggak dihitung. Arsitek kalian gimana, Pak? Kok begitu ada? Arsitek saya sendiri. Saya sendiri. Semua ya banyak kalau pulang tugas, kalau malam saya belum tidur, saya kerja. Terakhir kenapa, Pak, memilih rumah di samping kuburan? Memang dari dulu rumahnya di sini. Saya terinspirasi. Jadi sejauh gimana pun kita, uji yang kata orang mewah. Kalau dalam rumah ya, ujungnya tipe 21 ya, makam. Itu lah, biar saya teringat kuburan itu. Tapi aslinya memang bukan di sini ya, Pak? Asli saya dari desa tutangga, desa sebelah gitu. Dan ini, Pak, bentar lagi. Saya lupa, kemarin saya ngomong bagus. Jadi emang kalau alat kitang itu kan kadang-kadang musim-musimannya. Mungkin alat kita akan laku keras saat musim libur anak sekolah. Kadang libur anak sekolah rata-rata dia akan kitang. Saya sempat tanya sama Agus, pinjang-pinjang ketawa-ketawa di kantor gitu kan. Saya olahraga, saya tanya-tanya sama Agus. Lugus, lu pernah penghasilan berapa satu bulan? Paling tinggi gitu kan penghasilannya. Ternyata mencapai 1M. Gua sampai merinding gandim itu. 1M, 1 miliar loh. Gila, dari jual aluri sampai 1 miliar di penghasilan paling komsel. Sebulan itu. Ya, fluktuasi kemendan, kadang-kadang naik turunnya itu wajar. Tapi kan saya tanya, kapan paling pencapaian tertinggi kamu mendapatkan income? Saya pernah 1 bulan 1 miliar. Saya bilang, wos, luar biasa. Makanya saya bilang, ini yang prajurit terbaik. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Pak Kadis. Merry pemerintah. Terima kasih. 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 Pertama saya produksi, ya tadinya kurang begitu laku Karena saya baru produksi pertama tahun 2010 2010 itu ya batasannya saya dengan petisi hitam, pak dokter-dokter terdekat, pak mantri Tapi ternyata beliau menyukai, akhirnya mungkin dari mulut ke mulut, akhirnya berkembang sampai negara tetangga seperti Malaysia, Singapura Ekspor maksudnya? Ekspor Jumlahnya berapa yang beliau ekspor? Ya hampir ribuan ya? Sejak tahun berapa itu? Dari 2012 ya sudah ekspor? Sudah ekspor 2020, negara mana saja yang menerima banyak? Semuanya yang tercatat di saya itu 64 negara, cuma sekarang hanya 62 Karena Rusia sama Ukraina lagi perang 64 itu sudah menerima semua negara? Sudah masuk Untuk rumah ini sendiri yang 400, saya gimana? Saya juga berbisnis online, jadi kalau diselah saya lagi santai, pulang tugas, pulang dinas, kalau juga lagi tiket kan bisa, kalau online itu nggak ribet gitu Pak itu dari hasil jualan juga? Jualan juga Saya bikin, saya jual, saya juga ya Alhamdulillah dari sini menikmati Dan rumah ini juga dinyati untuk rumah produksi hasil karya Bapak Ya betul Saya bos tempat kerja ya Menghabiskan berapa nilai ya Pak? Ya kalau nilai saya lupa gitu Tidaknya nggak dihitung Arsiteknya di mana Pak? Kok begitu? Ini rumahnya? Arsitek saya sendiri Semua ya banyak kalau pulang tugas, kalau malam saya belum tidur ya saya kerja Terakhir kenapa Pak memilih rumah di samping kuburan atau memang dari dulu rumahnya di sini? Saya terinspirasi, jadi sejauh gimana pun kita puji yang kata orang mewah Kalau dalam rumah ya, ujungnya tipe 21 ya makam itulah biar saya teringat kuburan gitu Tapi aslinya memang bukan di sini ya Pak? Asli saya dari desa tetangga, desa sebelah gitu Dan ini Pak, bentar lagi, saya lupa kemarin saya ngomong bagus Jadi memang kalau alat kitang itu kan kadang-kadang musim-musim mana ya Mungkin alat kita akan laku keras saat apa? Musim libur anak sekolah Kadang libur anak sekolah rata-rata dia akan kita nih kan Saya sempat tanya sama Agus pinjang pinjang ketawa-tawa di kantor gitu kan Saya olahraga, saya tanya-tanya sama Agus Lu Gus, lu pernah penghasilan berapa satu bulan? Paling tinggi gitu kan penghasilannya? Ternyata mencapai 1M Guus sampai merinding gandim itu Belum 1M, 1 miliar loh Gila, dari jual alat ini sampai 1 miliar di penghasilan paling omset Sebulan itu Sebulan itu Ya, fluktuasi kemendahan kadang-kadang naik turunnya itu wajar Tapi kan saya tanya, kapan paling pencapaian tertinggi kamu mendapatkan income? Siap pernah satu bulan 1 miliar kemendahan? Saya bilang, wos, luar biasa itu Makanya saya bilang ini prajudi terbaik kodim kumendahan Sangat luar biasa, sangat luar biasa Pak Kadis Dari pemerintah